Oke di video kali ini kami akan menjelaskan dengan proses berikutnya adalah proses edging Banyak sih kawan-kawan saya yang enggak tahu itu apa itu edging sih Banyak yang enggak tahu ya Tapi sebenarnya edging itu adalah proses pengosongan kaca di bagian tepinya Supaya penampilan si kacanya lebih bagus Satu kedua itu akan menimbulkan kesan lebih nyaman kepada pengguna Banyaknya berhubung kaca yang telah diposok itu tidak terjal Ada beberapa tipe produk kami Pada basicnya ini ada dua Tipenya satu adalah flat alis Yang satu lagi adalah pink seal alis Yang flat alis ini sebetulnya adalah permukaan di bagian sisinya adalah rata kayak gitu Namanya flat alis Sedangkan yang pensil alis itu adalah permukaan di bagian sisinya itu ada berbentuk seperti Pingsil Agak berleku setengah lingkaran Maka kita memang kan dia bentuknya adalah pensil alis Oke Dilanjutkan dengan pengerjaannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pengejaannya ada dua Satu yang adalah pengejaan secara yang untuk berbentuk Pengejaannya secara lebih semi mesin Dimana dia membutuhkan kerajinan tangan juga Tapi kalau untuk yang berbentuknya yang lurus atau kita bilang potongan yang tidak berbentuk Itu hanya menggunakan mesin edging saja sudah cukup Untuk yang berbentuk Untuk yang berbentuk biasanya penggunaannya itu untuk perabot, meja, ataupun mungkin yang agak model-model yang agak klasik Kalau untuk yang flat alis kebanyakan itu pemakaiannya untuk partisi Biasanya Kita biasa pergunaan untuk partisi untuk kasa-kasa spider yang dimana sisi-sisinya itu nampak semua Itu wajib menggunakan edging yang di flat alis Habis itu Banyak sih kawan-kawan kita yang bertanyakan itu Kalau saya tidak edging untuk kaca-kaca meja bisa gak ya? Untuk kaca-kaca meja saya jawabnya gini, ya gampang saja Kalau kita penambahan nilai untuk edging Aku rasa gak sih, gak seberapa sih Penambahan nilainya dengan rasa aman yang di Rasa aman yang setelah kita menggunakan kaca itu Gimana kaca itu kan tidak terasa tajam Dan tidak kalau apalagi untuk anak-anak yang mencari belajarnya Kalau kita menggunakan kaca edging kan otomatis si anak pembelajar pun lebih enak Untuk yang seperti penggunaan untuk kaca-kaca cermin Dimana kaca cermin ketika kita menggunakan kaca-kaca model yang di edging berbentuk Itu akan menimbulkan tampilan yang lebih bagus, lebih mewah kesannya Jadi seperti yang dilihat di belakang saya ini kan ada rak Kebetulan ini ada rak lemari Ini menggunakan kaca kristal di edging Jadi apalagi pencahayaannya Kita kasih pencahayaan kan lebih nuansannya lebih mewah Aku rasa kalau penambahan proses edging bisa menambah value-nya ya Nilai kaca itu supaya tampilannya lebih bagus Oke sekian dari saya Kalau ada pertanyaan boleh di komen Dan kalau suka dengan video saya di like Sekian Terima kasih Terima kasih